Kalau gue di pelatihan Memang gue suruh meditasi segala macem Meditasi sudah ada sendiri Di playlist sendiri meditasi Cuman kalau di kelas itu Kita ada exposure terapi Itu gak bisa gue lakukan di Youtube Di Youtube pernah gue bilang Lakukan exposure terapi itu pernah Kalau gak salah di step by step Step by step part 15-14 Itu tuh ada exposure terapi Step belasan lah ya Itu ada exposure terapi Jadi apapun yang gue lakukan di pelatihan Online Sama seperti step by step di Youtube Persis sama Paham apa persis Bedanya Bedanya Lu ada ditemenin Lu sembuhnya rame-rame secara komunitas Ada mentornya Mentor report ke gue Gue nanya lagi ke dokter atau psikiatra Atau ahli yoga atau ahli itu Gue nanya lagi Jadi lu yang gak sembuh-sembuh kita diskusi nih Oke ini orang kenapa yang gak ada perubahan nih Apa yang salah nih Gitu Bedanya disitu Jadi diliatin Dipantau Ada temennya Kalau dari Youtube doang kan gak ada temennya Udah guys bedanya disitu doang Gitu ya Pelatihannya gimana Pelatihannya gini Pelatihan itu kan selama sebulan di grup Whatsapp Ya grup Whatsapp Cuman di awal minggu Di awal pelatihan Itu gue adakan zoom Zoom itu kayak Video call lah Ini kayak gini nih Video call Cuman bedanya disini Sebelah gue ada Ada pepan tulis Jadi gue terlihatin Gitu-itu selama 2 jam Setelah itu Besoknya lo masuk ke grup Whatsapp Barengan sama 20 orang Di dalam grup itu ada 2 orang mentor Nah disitu lo ngerjain PR yang gue suruh Selama sebulan Gitu ya Pertengahan bulan Ketemu gue lagi Gue ngajar lagi Gue kasih materi lagi Jalanin lagi Akhir bulan Ketemu gue lagi Jadi ketemu gue tuh 3 kali Untuk dapetin materi Nah lo sembuhnya di grup Whatsapp Sambil ngerjain tugas-tugas yang gue kasih Sembuhnya di grup Whatsapp itu Advance juga begitu Advance juga awal-awal Pertengahan bulan Akhir bulan Kita seminar Akan ada materi Gitu guys Ya Kalau itu pelatihan itu Biayanya 400 ribu Untuk sebulan Dulu tuh gue bikin 90 ribu dulu Cuman karena banyak yang maki-maki gue Karena gue gak habis ngancurin harga ya Harga pasaran memang hancur lah Harusnya gak segitu memang Harusnya itu jutaan lah Pelatihan itu Gue bikin semurah mungkin Karena untuk ngebantu orang ya Apalagi itu duitnya untuk kekasan Masih jadi maki-maki Ya sudah lah Emang kemurahan sih Ya anyway Anyway gue buat segitu itu untuk sebulan Jadi kalau misalnya Bang saya belum sembuh Ada paket 2 bulan Kenapa? Karena memang biasanya Rata-rata orang sembuh Sensasi hilang ya Sensasi hilang di pelatihan itu Biasanya 1-2 bulan Gue ada risetnya Ada gue pernah riset Gue nanyain ke orang-orang yang ikut pelatihan Sebanyak 500 orang Responder Itu bilang Sembuh dalam waktu 1-2 bulan Tuh Makanya gue berani Makanya gue berani Ngomong ini cara paling cepat Sembuh dari anxiety Karena 1-2 bulan sembuh Fisiknya tadi Bukan 7 tahun Rata-rata Gitu Jadi terus tenang aja Kenan anxiety Balik lagi Kalau bang gue males nonton Youtube Ya udah ikut pelatihan Udah Kalau ikut pelatihan Nggak mau Nonton Youtube Males Baca buku Males Mau sembuh Ya gue bingung Bantunya gimana lagi Semuanya udah ada Iben Yayasan udah ada Di Indonesia Yayasan itu cuma 3 ya Yayasan Depresi ini banyak Banyak Teman-teman bentuknya bukan Yayasan komunitas Yayasan itu ada 3 Yayasan sakit mental ada 3 Satu Skizofrenia Indonesia Oke KPSI kalau nggak salah Singkatannya Lo search Google ada Itu untuk orang-orang Skizofrenia Yang kedua Yayasan Bipolar Care Indonesia Itu untuk khusus Orang-orang bipolar Itu ke mereka Nah gue Anxiety Care Indonesia Orang Anxiety Kesana Gitu ya Lu udah enak banget Sekarang lah Udah enak banget Lu Halo Sandi Anika Bang kalau nyeri dada kiri Setiap kali panik Apakah wajar? Wajar Kan gue udah bilang Wajar Kebanyakan Lu Kumat panik Lu kumat Cemas Gara-gara tubuh lu Ngerasa sensasi dulu Lu tiba-tiba sesek nafas Tiba-tiba nyeri Tiba-tiba kelingan Tiba-tiba deg-degan Tanpa alasan yang jelas Lu langsung Cemas Gitu penyebabnya Nah jadi yang dihilangkan Bukan cemasnya Tapi penyebab Kenapa lu Dada kiri Dada kiri lu Nyelekit Itu yang dihilangkan Kenapa dada kiri lu Nyelekit Kenapa tiba-tiba Muncul kelingan Kenapa tiba-tiba Nah itu yang di Tiba-tiba